Rantusan warga rungkut kidul kota Surabaya rela mengantri untuk diperiksa oleh tim medis dalam pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Segala keluhan penyakit seperti hipertensi, rematik dan lain sebagainya diperiksa oleh tim medis yang dengan sabar melayani. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, didampingi caleg DPRR Dapil Jatim 1, Injela Tanu Sudibyo, hadir langsung menyapa masyarakat. Karena Partai Perindo khusus memperjuangkan kesejahteraan alat kecil. Indonesia hanya bisa maju, kalau alat kecil itu cepat diintaskan, mereka cepat mapan, baru Indonesia bisa jadi negara yang besar. Jadi ini adalah memang perjuangan daripada Partai kami, Partai Perindo. Selain melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis, Partai Perindo juga memberikan edukasi tata cara pencoblosan kertas suara. Kami tentunya hadir juga ingin mengajak para warga mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari yang mendatang akan ada pemilu. Dan bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk memilih siapa wakil rakyat yang terbaik, yang bisa diberikan kepercayaan, memegang kepercayaan tersebut, dan bekerja untuk rakyat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud terus turun ke masyarakat untuk memberikan solusi serta mendengarkan aspirasi masyarakat demi Indonesia sejahtera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Maria Elisabeth Fredy Iswanto, Rikonaldo Ainews melaporkan.